Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Parat. Anies mengkritisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai mengganggu kebebasan berekspresi. Bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan mengisi kuliah kebangsaan bertajuk, hendak kemana Indonesia kita, gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Parat. Baca presiden dusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mahasiswa UWI. Anies menanggapi soal aspirasi dan kebebasan berekspresi yang masih menjadi persoalan di Indonesia. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa... Muatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UITE pun dianggap Anies harus direvisi, karena bukan melindungi data, malah meredam kebebasan bicara. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik, tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media, masih banyak sekali yang kalau menulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship, bahasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi. Bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah undang-undang ITE itu bermasalah, kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kuliah Kebangsaan sesi pertama ini menghadirkan Anies sebagai pembicara. Rencananya pada sesi berikutnya, akan dihadiri baca pres lain yang diganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Tim TV One menghabarkan.